Ketua Umum Balang Merah Indonesia atau PMI Yusuf Kala melaporkan politisi senior Golkar Agung Laksono ke polisi. Pelaporan itu lantaran Agung Laksono dinilai membuat kepengurusan PMI tandingan, jika pun menyebut tindakan Agung Laksono ilegal dan pengkhianatan. Dikutip dari tribunews.com, hal itu disampaikan JK saat ditemui awak media pada Senin 9 Desember yang menilai apa yang dilakukan Agung merupakan tindakan berbahaya untuk kemanusiaan. Oleh sebab itu JK menegaskan harus melawan Agung Laksono dengan melaporkan ke polisi. JK menyebut Agung memang terbiasa membentuk organisasi tandingan, seperti saat Agung Laksono membentuk pengurus Golkar tandingan di era Abu Rizal Bakri yang menekankan bahwa PMI harus ada satu dalam suatu negara. Yusuf Kala pun kini mengaku telah melaporkan Agung ke polisi, sementara Agung Laksono menegaskan bahwa kasus ini bukan soal tindak pidana atau kriminal. Sebaliknya ia mengatakan perkara ini soal organisatoris. Oleh sebab itu Agung mempersilahkan JK melaporkan ke pihak yang berwajib. Terima kasih telah menonton!